Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pembersah ratusan buruh asal Ranca Ekek dan Sumedang melakukan konvoy untuk aksi di kawasan Monumen Perjuangan Kota Bandung. Gabungan buruh dari beberapa pabrik tersebut akan menyuarakan tentang penolakan upah rendah, serta memperjuangkan kesejahteraan buruh. Sebelum berangkat, para buruh melakukan potong tumpeng oleh pihak kepolisian sebagai ucapan selamat hari buruh. Polres Bandung dan Polres Sumedang memberikan tumpeng kepada para buruh yang akan menggelar aksi ke Kota Bandung. Di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, sedikitnya 300 buruh diberangkatkan. Pemotongan tumpeng yang akan dilakukan sebelum memulai aksi bertujuan sebagai tanda selamat dari pihak kepolisian kepada para buruh di Hari Buruh Internasional. Menurut salah satu ketua organisasi buruh KASBI Jawa Barat, Sudaryanto, Dalam aksi kali ini, KASBI pun akan memperjuangkan hak-hak buruh yang hingga saat ini belum terpenuhi seperti status kerja buruh, serta memperjuangkan upah buruh yang ada di Jawa Barat. Hak-hak buruh yang selama ini belum terpenuhi. Di situ ada bagaimana status kerja. Jadi makin lama, status kerja makin tidak jelas. Dengan adanya buruh kontrak, buruh outsourcing, terus belum lagi adanya upah sektoral. Itu akan menambah beban berdiri dari kampur. Karena bagaimana buruh yang sektornya padat karya, itu nanti bisa diupah di bawah UMK. Itu nanti akan jadi malah betaka, jadi bencana buat kaum buruh. Khususnya yang ada di Bandung, pada umumnya ada di Indonesia. Selain buruh dari wilayah Kabupaten Bandung, buruh yang bergerak dari ranca ekek ini pun gabungan dari buruh kawasan Sumedang. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.